Pertama, puluhan warga Pasar Batuah mendatangi pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Banjarmasin pada Rabu pagi dengan membawa poster bertuliskan permohonan keadilan. Mereka datang bertepatan dengan jadwal digelarnya sidang gugatan warga terkait rencana revitalisasi kawasan Pasar Batuah oleh pemerintah kota Banjarmasin. Memprediksi ada rencana pembongkaran pada Kamis 16 Juni, kuasa hukum warga mengatakan pihaknya berharap Majelis Hakim mengabulkan penundaan pembongkaran sampai proses persidangan sengketa rencana revitalisasi kawasan Pasar Batuah oleh Pemko Banjarmasin mendapatkan titik temu. Kami warga Batuah dengan kuasa hukum berharap untuk tidak atau ditunda rencana pembongkaran bangunan Batuah. Karena kami pikir dan kami berkeyakinan negara kita ini adalah negara hukum. Segala sesuatunya harus berlandaskan hukum. Pertama kan ada permohonan dari warga kan supaya kalau bisa dimohonkan ditunda dulu sampai ada putusan pengadilan. Sehingga terkait dengan permohonan penundaan itu Majelis sedang bermusyawarah untuk mengambil sikap secepatnya. Karena saya dengar juga sudah ada surat peringatan ketiga. Artinya kan setelah itu sama-sama kita tahu biasanya langsung eksekusi ya. Makanya saya dengar mereka bermusyawarah. Penolakan pembongkaran bangunan Pasar Batuah beserta huniannya oleh warga didasari karena memiliki hak berdasarkan surat tukar guling di tahun 1963. Sementara Pemko Banjarmasin juga mengklaim memiliki sertifikat hak pakai nomor 98 tahun 1995. Warga telah mendapatkan tiga kali surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunan mereka yang diklaim dibangun di atas lahan milik pemerintah kota Banjarmasin. Bahkan pembongkaran oleh pihak pemerintah kota hanya tinggal menunggu waktu karena warga telah mendapat surat pemberitahuan pembongkaran.